Memantau stok dan harga kebutuhan pokok selama Ramadan, Bupati Telungagung melakukan sidak ke pasar grosir Ngempelak Telungagung. Berdasarkan pantauan stabilitas harga kebutuhan pokok di Telungagung saat ini masih terjaga. Naik turunnya harga sejumlah komoditas dinilai masih dalam batas wajar. Bupati juga memastikan stok kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional masih cukup aman. Pada pertengahan Ramadan saat ini, harga sejumlah komoditi justru turun. Harga bawang merah turun dari 30 ribu rupiah per kilogram menjadi 27 ribu rupiah per kilogramnya. Komoditas bawang putih turun dari 25 ribu rupiah per kilogram menjadi 23 ribu rupiah per kilogramnya. Ini kami bersama Perkopimda, Pak Wabu, Pak Kapores, Pak Dandeng, Pak Kacari, kemudian Pak Kepala Pengadilan ingin melihat secara langsung. Selama kita memasuki pertemanan bulan Ramadan pertengahan ini, kami ingin tahu mengenai kondisi masalah sembako yang merupakan kebutuhan pokok dari warga masyarakat ini bagaimana. Ada, apakah ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan. Ternyata masih dalam stabilitas. Jadi harga-harga bahan pokok kebutuhan warga masyarakat ini dalam kondisi stabil. Tidak ada kejolak baik penurunan yang gratis maupun peningkatan. Saat ini bawang putih agak menurun sedikit, bawang merah ya turun sedikit. Bawang putih berapa? 23 ribu rupiah. Sebelumnya? Sebelumnya ya 24 ribu rupiah. Kalau bawang merah? Bawang merah sebelumnya 30 ribu, sekarang 27 ribu rupiah. Yang malam kenaikan apa? Produk valen. Produk valen itu kayak gimana ya? Gula berapa sekarang? Gula jual 13,5 ribu rupiah. 13,5 ribu rupiah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya dulu-dulu ya 12,5 ribu rupiah. Kenaikan yang paling tinggi apa? Kenaikan yang paling tinggi saya tidak punya. Itu minyak. Minyak goreng. Saya tidak punya. Itu pasukan jatin gimana Pak? Minyak goreng pasokannya katanya teman-teman itu agak sulit gitu. Di sisi lain, minyak goreng yang sebelumnya mengalami lonjakan harga signifikan hingga saat ini masih bertahan pada level tertinggi. Minyak goreng curah kualitas rendah saat ini dijual 15 ribu rupiah per liter. Sedangkan minyak goreng curah kualitas bagus dijual 26 ribu rupiah per liter. Agus Bondan, CTV, Tulung Agung.